Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jumat 22 Desember 2023 Badan Jumat, turun masjid langsung kita cek and recek belir-belir buah kurmalandi yang dilakukan penjarangan buah Alhamdulillah seperti yang diperkirakan, kalau buah dijarankan maka ukurannya akan luar biasa Nah seperti yang ini, satu tangke ini kita tinggalkan hanya 8 bulir buah 8 bulir buah dan ukurannya, Masya Allah, luar biasa Ini kayaknya nanti saat panen bisa menembus, kalau 20 gram satu biji itu sudah biasa Bahaya nanti kalau sempat 30 gram satu biji nih kurmalandi Wah ini sangat-sangat luar biasa Selama ini memang kita belum melakukan penjarangan ya saudara-saudara Jadi kurmalandi ini kita biarkan dia tumbuh secara alami, berkembang secara alami Terus saking padatnya akan rontok sendiri Itu pernah mencapai berat maksimal 28 gram per biji Nah sekarang kita coba betul-betul dijarankan di setiap tangkenya Bukan karena tidak terpolen, memang sengaja benar dijarankan Nah kita ingin memastikan apakah buah yang dijarankan seperti ini Akan mencapai berat maksimal Jadi kalau di kurma-kurma di lombok utara Kurma landi adalah kurma yang paling besar Ukuran buahnya Kita ingin membuktikan seberapa besar betul ukuran kurma landi ini Begitu ya saudara-saudara ya Insya Allah ini akan menjadi acuan untuk semua kurma-kurma kita di lombok utara Baik kurma yang di kurma-kurma kuadatu klaster 1, klaster 2, klaster 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya Nanti setiap berbuah kita akan melakukan penjarangan buah Nah ini sudah kita lakukan pruning Dan insya Allah nanti akan segera menyusul mayang-mayang baru Kebiasaan kurma landi adalah Apabila tandan yang terakhir sudah memasuki fase halal Mulai masuk fase halal Maka tandan yang baru akan keluar Dan itu rutinitas kurma landi Ya menurut yang biasanya ya Nah mudah-mudahan tidak berubah Dalam kebiasaan dari awal dia berbuah Di 2019 Sampai dengan sekarang Itu seperti itu Ciri khasnya Tandan terakhir Memasuki fase halal Keluar tandan yang baru Nanti di bulan Maret Baru tandannya yang banyak Sepertinya musimnya kayaknya di bulan Maret Biasanya setiap bulan Maret Maret, April itu Tanda-tanda buah kurma landi Luarnya banyak Sedangkan Bulan-bulan berikutnya itu Tandanya satu-satu seperti ini Namun buah kurma landi tidak putus-putus Seperti kelapa Oke sekian dulu informasi sementara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh He 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!